Halo kawan-kawan Kaditkans, jumpa lagi di Kaditkans Channel. Gimana kabar kalian? Gua harap kalian baik-baik saja ya. Jadi di video ini gua bakal ngebahas salah satu lampu. Ya lampu, ini lampu ruangan sih sebenernya. Lampu rumahan gitu, tapi menurut gua unik karena ini adalah lampu pintar dari Philips. Ya bukan endorse sih, cuman ya emang beli. Karena penasaran aja sama lampunya. Ini adalah lampu pintar dari Philips LED yang 9W. Karena menurut gua ini lampu bisa berubah-ubah warna. Dan dia udah juga bisa connect ke wifi. Jadi kita datengin aja langsung barangnya ya. Wah ini dia barangnya. Jadi barangnya kayak gini cuy. Ya ga gede-gede banget ya sewajarnya lampu lah ya kayak gini. Packingannya juga kayak gini. Dan gua bakal nge-unboxing dulu baru gua review. Oke langsung aja kita ke meja unboxing. Oke langsung aja kita unboxing. Disini udah ada tulisan ya disini. Kalian bisa liat sendiri tulisannya apa nih. Pokoknya perhatikan barang yang anda terima sesuai pesanan dan dalam keadaan baik. Pokoknya ya yuk gitu lah. Terus disuruh cuci tangan. Jadi ya ini kan ada hand sanitizer. Hand sanitizer. Kita pake dulu. Oke dan langsung aja kita unboxing. Seperti biasa unboxing-unboxing lucu. Kok lucu? Jadi ini gua beli di Lazada. Official store-nya. Philips. Oke. Semua yang membukanya. Kita bakal unboxing rapi. Yuk begini. Lucu. Dan ini dia barangnya. Yoi. Wah ada ini aja cuy. Apa sih namanya? Bukup tunjuk kali ya. Awal ini kemudahan dengan Philips LED. Manjay. Manfaat smart wifi LED lighting. Jadi gak cuma TV aja yang pintar. Gak cuma handphone aja yang pintar. Lampu juga ada yang pintar. Kayak gua penasaran sama lampu ini. Nah. Sobat aja. Oke. Teret. Seperti ini. Wuuu. Lampu. Seperti lampu pada umumnya. Teret. Jadi kayak gini lampunya. Iya. Lampu pada umumnya. Emang begini. Kayak biasa lampu biasa. Dan kita bacain dulu nih spesifikasinya. Ada di mana dia. Oke. Ini dia ada. 9 Watt. Kalian bisa lihat sendiri. Ini ada 9 Watt. Terus. LED. 9W itu 9 Watt kan ya. Iya. Kayaknya sih. Terus ada 16 juta warna. Banyak banget warnanya. Terus. Ada hangat terang. Dan ini pakai Wizz Connect. Oke. Bisa Wifi. Jadi. Smart lighting mempermudahkan hidup. Unduh aplikasi. Cari Wizz Lighting di App Store. Oke. Pasang dan nyalakan lampu. Pilip LED. Hubungkan Pilip LED dengan aplikasi. Nikmati pencahayaan Wifi. Oke. Kita bakal coba. Langsung aja. Tanpa bahasa bahasa. Kita bakal coba. Tadi apa namanya. Nama aplikasinya. Kita taruh dulu. Wizz. Oh. Z-nya satu aja. Wizz Lighting. Pilip Senanya udah ada nih. Oke. Sepertinya yang paling atas. Karena dilihat dari logonya. Tulisannya seperti itu. Kita langsung install aja. Gede gak sih aplikasinya. Paling sekitar berapa ini. 44 MB. Ini lumayan lah. Gak kayak game-game besar. Sampai bergiga-gigaan. Kita coba pasangin. Seperti biasa. Ya udah mati. Kita pasang. Wow. Nyala langsung. Matiin dulu. Nyala langsung. Tadi nyala. Oke. Iya. Nah ini dia nyalanya. Seperti ini. Ya wajarlah. Terang-terang seperti ini. Dan kita coba. Connect ya. Open aplikasinya. Kita connect. Mana nih. Coy. Oh seperti biasa. Coy in home. Apa nih. Oke. Don-don aja don. Terus light. Dan disini lu harus. Apa ya. Lu harus nyalain. Ini. Nyalain wifi-nya. Setting. Cari wifi. Gue udah connect. Di wifi disini. Terus. Balik ke settingan. Terus nyalain bluetooth. Oke. Terus connectin. Buka password yang. Yang wifi lu. Oke. Udah. Kita tunggu. Dan langsung. Kita menggunakan smart firing. Oke. Kita langsung smart firing. Terus. Start. Oke. Kita tunggu. Sekitar. Semenit. Kita tunggu. Lama juga ya coy. Oke. Udah. Terus. Nunggu lagi. Power of light. Jadi gue mesti matiin dulu. Terus nyalain tiga kali. Oke. Udah begini. Terus. Ya udah begini. Nyalainya. Dan langsung aja. Klik. Oke. Tunggu lagi semenit. Anjay. Terus finish. Disini anjay. Finish. Nah. Finish. Ini ketutupan sama screen record gue coy. Dan disini banyak banget. Apanya pilihan-pilihannya nih. Ada apa ini? Kita coba aja. Set up light. Oh ini aja. Ini banyak banget pilihannya. Kita coba. Done. Oh oke. Wehehe. Udah berubah. Gue mau mencoba matiin lampu ini dulu. Biar kita bisa melihat. Betapa kerennya lampu ini. Anjay. Oke pengaturannya nih. Anjay. Terang langsung. Oke ini ada dye light. Ada cool white. Oh. Geser dikit. Eh. The night light. Kalau gue tidur. Terus ini apa? Anjay. Cozy. Anjay. True color. Oh. Warna sesungguhnya. Dan. Relax. Anjay. Terus ada lagi nih. Anjay. Turun mulu. Focus. Anjay. TV time. Ini juga ada. Anjay. Custom color. Eh. Custom color. Oh ini nih. Wah anjay. Bojok coy. Anday. Warna berubah-ubah cuy. Wah lampu lilin. Anjay. Gokel. Gokel. Terus ini apa? Fireplace. Oke. Fall. Club. Anjay. Warna sunset. Banyak banget pilihan warnanya cuy. Keren sih. Terus ini ada romance. Ada party. Ada pastel color. Spring. Banyak banget anjay. Bila banyak banget. Seperti. Anjay. Oke ini apa no wake up. Kita coba setting. Oh disini bisa disetting nih. Terus on fade ini berapa. Bisa disetting juga ini. Oh custom. Custom satu mau yang mana. Mau yang ini. Dua mau yang mana. Mau yang mana. Dan. Dan. Ya ini. Kita coba yang. Ini. Oke. Back. Terus. Coba back. Oke. Jadi. Banyak banget pilihannya. Tuh. Ini bisa kalian custom sendiri. Tinggal pencet-pencet doang. Terus kalian mau yang mana. Dan ya. Mantap kan. Ini keren banget lampunya. Kalian harus beli. Ntar gue kasih. Di link deskripsinya ya. Ada apa aja. Ada apa aja. Belinya dimana. Pokoknya ini harganya cuman. 200. Ya hampir 250 ribu lah pokoknya. Terus. Menurut gue. Dengan harga segitu. Lo bisa. Mainin lampu-lampu. Yang punya efek-efek bagus ya. Terus. Apa namanya. Dan mereknya ini adalah. Philips. Siapa sih yang gak tau. Philips gitu. Jadi ya. Jadi oke banget. Untuk kalian. Tetep jaga kesehatannya. Dan tetep juga. Di rumah aja. Dan belanja dari rumah. Jangan ke toko. Gue aja belanja online. Dan terima kasih banyak. Yang udah nonton. Kalau bingung. Silahkan tanya di kolom komentar. Gimana caranya. Atau. Misalnya kalian bingung. Tentang lampu ini. Kalian udah beli lampu ini. Dan kalian mau tanya-tanya. Kalian boleh komentar aja di bawah. Dan ingat. Ini ada dua pilihan ya. Yang satu tuh cuman ada. Tungsten sama white. Jadi warnanya cuman dua. Jadi lu harus beli yang color. Yang kayak begini. Yang warnanya ada banyak banget pilihannya. Jangan sampai salah beli. Dan harganya lebih mahal. Sekitar 50 ribuan kali ya. Dan ya udah itu aja lah pokoknya. Menurut gue asik sih lampu ini. Untuk di kamar kalian gitu. Untuk di ruang editing kalian. Atau dibuat foto-foto gitu ya kan. Bisa juga nih pake lampu ini. Tinggal milih. Cahaya yang kalian mau. Dan warna yang kalian mau. Oke. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otot salam kadit kans. Bye bye.